Intro Tak butuh waktu lama, Polsek Bandar Pulau berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi yang sempat mengujudkan warga Asahan Sumatera Utara. Penemuan bayi yang dibuang orang tuanya tersebut ditemukan warga saat sedang melintas karena ada suara tanyisan bayi di dalam tepi jurang yang penuh dengan tumpukan sampah dan warga pun mendekati serta melihat ada bayi yang berjenis kelamin perempuan. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira dalam konferensi persenya menyampaikan pelaku pembuangan bayi adalah ibu kandung dari bayi tersebut yang berinisial VP, umur 18 tahun warga Asahan Sumatera Utara. Motif dari pelaku membuang bayi kandungnya itu untuk menutupi kehamilannya selama ini dan tujuan dari pelaku supaya bayi tersebut meninggal dunia hingga kehamilan pelaku tidak diketahui oleh siapapun. Handuk kuning yang berlumuran darah, ember, dan handuk kuning. Puji Tuhan Alhamdulillah bayi tersebut berhasil diamankan dan kondisinya saat ini sehat-sehat, masih hidup. Motif dari kejadian ini adalah yaitu pelaku, yaitu sang ibu, ibu kandung dari sang bayi, bertujuan menutup-nutupi kehamilan selama ini atau menutup-nutupi aibnya selama ini. Kini pelaku dikenakan pasal 33 KUHP dengan hukuman penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!